Di zaman Nabi ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Mihjan Al-Faqafi Dia sahabat yang terkenal dengan keperkasaannya dan ditakuti musuh di medan jihad Namun sayang dia adalah salah seorang sahabat yang belum bisa meninggalkan semua kebiasaan jahiliahnya Karena kecanduan diantaranya adalah meminum minuman keras Dan sudah berapa kali dia dicambuk di zaman Nabi 80 kali cambukan itu hukuman dalam Islam Tapi dia masih belum bisa meninggalkan minuman keras Sampai pada peristiwa perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqas Beliau ikut dalam perang itu Diandalkan memang rewa orangnya Banyak orang seperti itu Saya ini memang salat saya belum sempurna tapi kalau agamaku kau sentuh jangkut coba-coba Saya ini memang bukan orang yang sempurna tapi kalau ulamaku kau coba-coba sentuh Saya di depan nyawa jadi taruhannya Ini prinsip Bapak Ibu Surah Surah sekalian Sampai di bidan jihad Abu Mihjan Al-Thakafi ini Sempat-sempatnya minum minuman keras Dilaporkan kepada pimpinan perang Sa'ad Ibn Abi Waqqas Tapi dalam aturan jihad Kalau ada pasukan prajurit yang melanggar itu tidak dihukum disitu Karena bisa melemahkan yang lain Nanti ditunggu sampai selamat kembali ke tempat yang aman Baru diadakan hudud disana Akhirnya apa yang dilakukan Sa'ad Ibn Abi Waqas Beliau perintahkan ikat dia, rantai dia Dia dihukum Di belakang kemah, di belakang tenda, ikat dia Kedua tangan dan kedua kakinya Dan Sa'ad Ibn Abi Waqas Mulai memimpin pasukan Melawan orang-orang kufar di medan jihad Ini di medan jihad Perhatikan, garis bawah ini Dan kebetulan beliau sakit Beliau tidak bisa ikut jihad Cuma mengumandu dari jauh, di depan kemahnya Istrinya ada di dalam Kudanya ada di belakang, ditambat Kudanya itu bernama Balqa Pasukan kaum muslimin hampir kalah Pasukan kaum muslimin kalah jumlah Dan ketika Abu Mihjan melihat dari kejauhan pasukan kaum muslimin ini hampir kalah Dan dia mendengar suara Pedang berbenturan begitu pula tombak dan teriakan jihad Hatinya bergejolak Dia tidak terima Kenapa bisa kaum muslimin hampir kalah dan saya cuma bisa dirantai disini Dia teriak Dia tahu Sa'ad Ibn Abi Waqas berada di dalam Dia panggil istrinya Namanya Salma Ya Salma Tolong buka rantai ini Demi Allah saya berjanji Andaikan saya meninggal di bidang jihad Itu yang saya cari Dan andaikan saya masih selamat Saya kembali Sendiri kesini Mengikat kedua tangan saya Ini janji dari saya Yang penting lepaskan saya dulu Saya tidak tahan melihat kaum muslimin Menjadi bulan-bulanan seperti itu Akhirnya Salma membuka rantainya Dan dia ambil kudanya Sa'ad Ibn Abi Waqas Balqa Dan dia menutup wajahnya Dia tutup wajahnya Begitu dia masuk ke kancah pertempuran Peta pertempuran Berubah 180 derajat Kemenangan Beransur-ansur Kembali diraih oleh kaum muslimin Sa'ad Ibn Abi Waqas yang semula khawatir Melihat lelaki ini masuk di tengah kancah peperangan Kemudian dia berkata Andai kan saya tidak tahu bahwasannya Abu Mi'jan lagi dirantai di belakang Pasti saya meyakin bahwasannya ini Abu Mi'jan Salma istrinya mengatakan Neman dia Saya yang lepas Memang dia saya yang lepas Karena Salma juga tahu Ini orang ini bukan sembarang orang Akhirnya menang kaum muslimin Dan sesuai janjinya dia selamat Dia kembali hendak mengikat Kedua tangannya dan kakinya dengan rantai Datang saat Ibn Abi Waqas Dia menangis dan terharu Dia berkata Wallahi Demi Allah Saya tidak akan lagi mencambu Abu Mi'jan setelah hari ini Hanya gara-gara kau meminum minuman keras Dan dia juga berkata Wallahi Demi Allah Saya juga bersumpah Saya tidak akan lagi meminumnya Selamanya setelah hari ini Selamat menikmati